Oke kita udah masuk ke sini di feature settingnya ini ada pilihannya nah ini double recording double recording ini untuk buat ngeluarin sih fitur DVR depan belakang nah ini kita gunakan ini kalau kita matiin nanti dia akan hilang lalu ada display setup kita lewatin logo setting logo setting ini biasanya logo-logo mobil yang akan muncul kalau dia habis ngeristrasi semua dia ada Toyota anda Nisa Mitsubishi Suzuki Menda ini ada pilihan Hyundai juga ada tadi ya ada Wuling Oke kita balik lagi lalu ada beker setting nah beker setting ini kalau kita menggunakan kamera biasa maka rirnya ini dia harus di CVBS NTSC lalu oke sebentar saya ubah dulu kita settingnya saya ngantiin dulu double recording nya kalau misalnya kita pakai double recording nanti pakai DVR nya ya nah itu berarti rear sama front nya tuh settingannya harus ke HD 1080 25 Hertz lalu nah ini style nya nih style setting nah ini passwordnya nah karena ini dia pakainya 2014 maka kalau 24 sepatutnya 510800 nah ini style banyak-banyak tuh pilihannya tuh semua pakainya saya berapa dia ada 15 disini kita coba aja ya kita pakai USL iyalah hingga jadi kita udah ganti USL nya tadi kalau logonya mau diganti kita juga kita tandain dulu terus juga di fiturkan ini tidak berrecording semua segala macam udah kita klik-klikin harus di save kalau nggak di save nggak akan jalan semua ini kita save nanti untuk yang factory setting kodenya 1617 2010 nanti akan saya masukin di deskripsi password UI style nya ya biar dia nyaman dulu nah ini ntar tampilan times nya tuh berubah UI style itu sebenernya times cuman mungkin ada beberapa head unit yang UI style nya tuh pas ditekan bisa langsung berubah nggak perlu diserah kalau ini memang sih sebenarnya dia udah sediain tapi UI style nya tapi UI style nya dia nggak banyak cuma 4 kalau mau itu harus masuk nah ini tampilannya kebetulan tadi karena kita udah hilangin recording nya jadi dia hilang nggak muncul lagi nah ini kurang lebih lah tampilannya dia kalau kita pakai UI style yang tadi yang nomor 3 total sih ada 15 nanti akan saya bikin suatu video yang dimana UI style nya itu kalau 1 sampai 15 itu seperti apa jadi anak kalian semua nggak perlu riset lagi riset lagi ya oh ya ini juga ada steering wheel ya kalau steering wheel nya disini dia tekan dulu start nah ini nanti press the key on steer jadi kalau di orca itu tekan dulu tombol yang disetir baru tekan yang tombol yang di head unit jadi misalnya disetir volume plus nanti baru kita tekan ini volume plus ya kalau udah selesai nanti terlalu tekan N karena ada head unit lain yang gimana mesti tekan unit nya dulu baru tekan yang disetir oke sih malam ini konekin wifi turunnya tinggal ditahan nanti pilih nama wifi nya apa oke sih sekilas sih hanya itu aja sih yang saya jelasin supaya mempermudah biar tahu bedanya apa sih kalau lain-lainnya sama kasi lama sama lah dia hanya beda penempatan tombol kanan Android auto nya wireless sama oh ya speed screen juga bisa ya kalau speed screen seperti biasa buka dulu aplikasi yang mau dibuka kayak begini terus ditutup terus buka lagi misalnya YouTube Oh ya ini enggak bisa ya dibuka aplikasi yang mengeluarkan suara dua-duanya itu enggak bisa dipakai hanya misalnya map musik map YouTube map apa gitu tapi nggak bisa misalnya buka video buka YouTube di split nggak bisa dia nggak akan jalan aplikasinya ini tahan aja geser ke kanan atau ke kiri nah buka begini nanti di sini pilih yang Maps hasilnya kayak gini nanti mana yang sekiranya udah nggak mau dipakai tinggal ditahan geser ke kiri geser ke kanan nah kayak gitu aja satu lagi ya kalau mau tahu head unit ini sebenarnya RAM nya bagus harus pakai speed screen karena saat dia kita tahan begini kita ini geser ke kanan kita lepas dia bukanya ada jedan itu biasanya RAM nya atau prosesor nya kecil jadi pasti bakalan lemok karena dengan speed begini sebenarnya itu bikin kerja itu lebih lambat nah di or kayak versi ini jauh lebih cepat dibanding yang sebelumnya jadi bagi saya ini cukup baik oke kalau ada aplikasi yang nggak dipakai di sini ditutup aja Oh ya tadi juga kalau misalnya lampu ilum ini dipasang biasanya kalau yang ada ada indikator seperti ini lampu yang disini juga ikutnya lagi saya coba colok ya tuh lihat kan gambar mobilnya keluarin lampu dan kalau Google map nya udah dapet titiknya titik poinnya udah jalan nanti biasanya speedo ini pas mobil jalan dia juga ikut jalan jadi cukup menarik layar untuk produk ini dan terlalu banyak di kita jual juga oke untuk yang saat ini hanya ini yang bisa saya kasih dulu nanti kalau ada info-info lainnya akan saya update lagi nah jangan lupa nanti bisa cek di kolom deskripsi untuk password UI style nya di setiap masing-masing kita yang Orca new standard ya bukan yang echo ya Oke terima kasih Oke bagi yang suka nanya gimana cara ganti nama Bluetoothnya ini bisa masuk ke ini ya setting system factory setting passwordnya dua yang ini sebut tahun 2014 nanti carinya di paling bawah adar app tools ini customer setting nah ini bisa diganti disini default bluetooth name setting tinggal diganti disitu mau gantinya pakai apa ya oke ya ya ya